Intro Di kalangan KIAI NU, nama Abu Yabustomi sangat disegani karena tersenal dengan karomahnya. Salah satu karomahnya adalah ketika beliau dikejar seorang jawara bernama Jarokaris. Karomah beliau sengaja ditulis ulang karena luar biasa dan bisa menjadi pelajaran semua orang. Dikitahkan, suatu hari Abu Yabustomi dikejar oleh mobil seorang jawara besar yang bernama Jarokaris. Sang jawara dikenal saksi Mantraguna. Sebaliknya, Abu Yabustomi dikenal sebagai KIAI yang pantas menunjukkan kehebatannya jika tidak dibutuhkan. Saat Jarokaris mengejar, Abu Yabustomi sedang berada dalam mobilnya. Setelah lama dikejar, mobil Jarokaris berhasil menyalip mobil Abu Yabustomi dan menghadangnya di tengah jalan. Jarokaris turun, kemudian menembakkan peluru ke arah mobil Abu Yabustomi dengan pistolnya. Di perlakukan seperti itu, Abu Yabustomi tetap senang. Ia segera turun dari mobilnya dan menghadap Jarokaris yang sedang menodongkan pistol ke arahnya. Jarokaris menyangka Abu Yabustomi akan gengar. Nyatanya tidak, beliau tetap senang tanpa terlihat rasa takut di wajahnya. Ketika ia menyingkap dan mengibaskan sorbannya dan di luar sangkaan, wujudnya jadi ada lima dan membuat Jarokaris bingung. Tak usah dulu berkelahi, sekarang cukup cari dari lima raga ini mana saya yang asli. Jika kau mampu, maka saya akan duduk kepadamu. Saat itu, Jarokaris bukannya mencari tubuh asli Abu Yabustomi. Ia hanya diam, tubuhnya bergetar. Ketakdiannya seperti hilang karena karomahnya Abu Yabustomi. Sampai-sampai pistol yang digegamnya pun tak terasa jatuh ke tanah. Cerita itu cukup dikenal di kalangan Kiai dan Santri Nahdlatul Ulama. Ceritanya sendiri diceritakan oleh pengikut Abu Yabustomi. Karena beliaunya sendiri tidak pernah menceritakannya. Wallahu alamu biswaku. Tetap stay terus di channel lain dikit. Jangan tetap keren, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.